Intro Dua kendaraan roda dua terlipat kecelakaan di Jalan Pahlawan Kapupatetupan, Jawa Timur, Rabu 6 Januari 2021 sore, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kurpat AS 51 tahun warga Kecamatan Babat, Kapupatan Lamongan meninggal dunia, usai mendapat perawatan di RSUD Kusma Tuban. Kanditlaka Satlantas Polres Tuban Ibda Eko Sulistio menerangkan, kejadian kecelakaan itu perawal ketika kendaraan Honda Pitnopol S2724MJ yang dikemudikan AS berjalan dari arah timur ke barat. Diduka dalam pengaruh minuman toa sehingga gerak ke kanan dan masuk pelajur kanan. Saat bersamaan dari arah perlawanan atau arah barat ke timur, datang kendaraan Honda Pitnopol S5680FD yang dikendarai oleh Karnoto, 39 tahun, berponcengan dengan Relni Dian Deni, Andiko, 31 tahun, warga Kelurahan Kedongombo, Kecamatan Semanding, Kapupatan Tuban. Karnoto mengalami luka ringan patah jari kelingking kiri. Kejadian tersebut juga mengundang perhatian pengguna jalan dan warga sekitar. Terus? Nah, ketabrak, ketabrak sama yang dari arah. Berarti depan sama depan? Depan sama depan. Terus kondisinya ada yang meninggal atau di mana? Yang tinggal yang belum meninggal. Ketitik? Ketitik. Kepala yang. Itu yang dari timur? Yang dari timur. Itu keduanya boncengan atau sedikit-sedikit? Yang dari timur kendirian. Yang dari barat, yang boncengan. Terus keduanya. Ketitik. Ya, lihat. Ketitik. Baunya. 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 Yang? Baunya. Yang pakai kendaraan apa, Pak? Yang pakai kendaraan apa? Yang pakai kendaraan apa? Semuanya yang putihkan. Oh. Petugas dari Satlantas Polres Tuban yang mendapatkan laporan kejadian kecelakaan itu langsung mendatangi untuk melakukan olah TKP. Mencari dan sita BP, mencari saksi-saksi serta melakukan penyidikan lebih lanjut. Dari kejadian itu, kerugian materiel diperkirakan mencapai 2 juta rupiah. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengaparkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.